Pemirsa wisata Pantai Taipa di Kabupaten Konayu Utara dinilai berbahaya kepada para pengunjung. Sejak Januari hingga September 2023, sudah 6 korban tenggelam di Pantai Taipa, 2 diantaranya meninggal dunia. Pantai Taipa menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Konayu Utara. Namun Pantai Taipa menjadi salah satu tempat wisata yang nilai berbahaya untuk dikunjungi wisatawan pada waktu tertentu. Pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kendari, Pantai Taipa memiliki karakteristrik tersendiri, di mana gelombang dan arus bawah lautnya mirip dengan Pantai Selatan Jawa. Pada bulan-bulan tertentu, kondisi ombak dan arus bawah laut di Pantai Taipa lebih besar sehingga membahayakan wisatawan. Pantai Taipa memiliki karakteristik arus pecah atau arus balik yang sangat berbahaya serta mematikan. Arus tersebut memantul dari gelombang laut yang mengempas ke pantai dan bertemu di satu titik. Kemudian kembali ke laut melalui arus sempit dan sangat kuat untuk menyedat manusia, membuat korbannya tersedat jauh dan sulit ditemukan kembali. Menurut prakirawan BMKG Kendari Faisal Habibi, mitigasi bencana terhadap wisatawan harus lebih ditingkatkan sehingga mampu mencegah korban. Selain itu, pemerintah diharapkan memasang tanda layak tidaknya lokasi pantai untuk wisatawan. Tinggi tetapi arus yang cukup kuat yang menarik korban sampai ke tengah laut sehingga memang perlu sesuatu perlakuan untuk di daerah Taipa tersebut untuk dilakukan telewarning system. Selama tahun 2023, Pantai Taipa Konawi Utara telah menelan enam korban wisatawan tenggelam. Dua di antaranya meninggal dunia. Dari Kendari, Mutaruddin, Ainews memberitakan.